Wakil Bupati Badung Ketut Suyase dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Mangu Prajapus Pembadung mengatakan, mengatasi kemiskinan merupakan prioritas utama bagi Badung. Persoalan ini dapat menjadi masalah sosial yang kompleks jika tidak diselesaikan dengan cepat. Wakil Bupati Badung pun menyambut baik pelaksanaan rakor TKPK tersebut. Menurutnya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting dan tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Penanggulangan kemiskinan menuntut sinergi seluruh komponen pembangunan, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, dunia pendidikan serta berbagai LSM. Sinergi menjadi demikian penting karena fenomena kemiskinan yang tergolong kompleks dan sangat dinamis mengikuti perkembangan sosial di tingkat nasional, regional dan lokal. Wakil Bupati Badung menambahkan hasil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung nantinya dipakai acuan daerah mana saja di Kabupaten Badung yang masih secara sosial masuk kategori miskin. Dan dari itu akan segera melakukan kebijakan selaku pemerintah untuk segera melakukan koordinasi kerja dan rapat kerja dengan instansi terkait termasuk bagaimana dan berapa anggaran yang akan disediakan. Masalah kemiskinan di Badan Badung ini maka kami dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kita sekarang yang melakukan koordinasi. Koordinasi ini kita dalam berangka untuk agar arah kebijakan dan program yang kita akan digulakan nanti dalam anggaran perubahan 2016 dan 2017 dan seterusnya itu memang benar-benar berangkat dari parameter dan alat ukur yang jelas. Oleh karena demikian, ada dua hal yang terpenting adalah kita hasilkan di sini kita akan melakukan konsolidasi data dan konsolidasi kerja. Nah, rehal konsolidasi data sampai saat ini kita memang sebagaimana disampaikan oleh BPS tadi kita belum mendapatkan hasil data kemiskinan dari tim pusat berkenaan jumlah kemiskinan di tahun 2015. Karena kita kan menginginkan titik start, titik nol dari kita akan membuat kebijakan dari segi kuantitatifnya kan dari situ. Jadi oleh kemikian tadi ada pemikiran bahwa untuk motivasi yang menangkap pendek ini kita akan menggunakan data apa adalah di BKKBN dan di dinas tenaga kerja kita atau saat ini kita menggunakan data yang sebelumnya sebagai titik nol kita untuk membuat kebijakan dan garis-garis program kita nanti. Itu bergantung situasi nanti. Tapi untuk mengantisipasi data valid itu kita sudah minta bantuan ke BPS. Melalui rakor tersebut, Wakil Bupati mengharapkan untuk saling memperkuat tenggang rasa dan kepeduliannya karena kemiskinan yang terjadi di sekitar kita adalah masalah bersama. Kemiskinan bukanlah masalah orang-orang miskin saja mengingat dampak sosial yang muncul dari kemiskinan akan dapat mempengaruhi kehidupan di masyarakat Kabupaten Badung. Adi Setiawan, Bali TV Terima kasih telah menonton